Halo Halo teman-teman selamat datang lagi di channel sketchDroid Halo nah di video kali ini aku akan membagikan script lagi itu adalah script dari game blog street Nah jadi buat teman-teman yang mau scriptnya silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi ya teman-teman ya caranya mudah banget cukup diklik aja nanti bakal diarahin kalaman selanjutnya lalu tinggal ikutin aja langkah-langkahnya teman-teman ya nanti kalau udah sampai akhir tinggal klik copy aja teman-teman ya kalau udah klik copy silahkan kalian bisa langsung paste di aplikasinya teman-teman ya ini aplikasinya kalian bisa pakai yang mana aja teman-teman ya karena ini scriptnya itu udah udah langsung bisa dipakai gitu teman-teman ya nanti kalau misalnya udah kalian paste terus kalian jalanin kurang lebih itu tampilannya kayak gini teman-teman ya mungkin ini salah satu script terbaik untuk sekarang teman-teman ya khususnya untuk mobile nah ini bakalan bagus banget nanti bakal aku jelasin teman-teman ya gimana bagusnya teman-teman ya di sini langsung aja kalian kalau enggak mau setting juga enggak masalah ini aku pakai defaultnya dari sananya jadi disini fast attack modenya masih pakai yang super gini Jadi kalau kalian perhatiin di bagian sini teman-teman ada yang fast ada yang ada yang smooth ada yang slow nah disini ada yang super temen aku biarin pakai yang dari sananya aja enggak ada yang setting temen ya cuma kalau misalnya kalian yang keberatan bisa pakai yang smooth juga teman-teman ya kayak gini atau di bagian bawahnya di sini ada weaponnya kalian bisa pilih mungkin pakai karena aku pakai melee jadi pakai melee teman-teman ya Nah kalau udah bisa langsung naik ke bagian atas di sini langsung autofarm level lagi online aja teman-teman ya Nah kalau udah on ini bisa kalian geserin gini dan kalian bisa lihat ini super kenceng teman-teman ya nih kalian bisa perhatiin di bagian bawah nah bener-bener kayak enggak ada efek-efek sama sekali jadi waktu ngehit NPC nya itu bener-bener smooth banget tentunya mungkin ini salah satu script terbaik buat sekarang ini teman-teman ya Nah kalau kalian perhatiin di sini sambil nunggu temen-teman ya sambil nunggu NPC nya spawn lagi kalian bisa perhatiin di sini itu udah 5 per 8 bener nah kalian mungkin bisa fokus ke bagian HP NPC nya teman-teman ya jadi walaupun kayak hitnya itu kayak nggak ngapa-ngapain teman-teman ya kayak nggak ada efek apa-apa tapi dia itu bener-bener kenceng banget untuk ngurangin hit NPC nya temen atau HP NPC nya nih kalian bisa lihat teman-teman ya tungguin visinya spawn sebentar lagi teman-teman ya ini juga setauku itu ada double quest teman-teman enggak tahu double questnya di mobil bisa atau enggak akan bisa perhatiin teman-teman ya Nah itu cepet banget ini kayak cuma beberapa detik aja teman-teman ya nah kurang lebih kayak gini untuk double questnya di versi mobil itu kayaknya enggak ada teman-teman ya jadi kalian bakalan farmnya sesuai dari level kalian gitu teman-teman di bagian kedua di sini ada mythic island Nah kalau kalian turun ke bawah di sini teman-teman ya ini untuk apa seteknya kalian bisa sesuaikan aja karena aku udah pakai yang super juga juga work jadi harusnya pakai yang lain juga harusnya work temen ya jadi biasa aja Nah kalau turun ke bawah di sini ada farm boss-farm bossnya juga kalian bisa langsung pakai aja gitu teman-teman ya kalau fokuskan sama aja kayak atik biasa nah kalian di bagian bawah sini juga ada farm monster atau yang kalian bisa pilih gitu levelnya temen yang misalnya kalian level ini teman-teman 2325 atau mungkin 2300 nah kalian bisa pilih-pilih di sini teman-teman misalnya contohnya kayak gini nah ini kalian bisa refresh kalau nggak muncul terus kalian bisa langsung paham gini nah ini nggak tahu teman-teman ya ada beberapa mungkin yang enggak work juga karena ah di sini nggak semuanya harusnya work temen-teman ya Nah itu sebenarnya bener-bener smooth banget dan cepat banget temen-teman ya ini mungkin buat menerang device-nya cukup terbatas gitu temen-teman yang suka like nah mungkin kalau kalian pakai ini bakalan jauh lebih ringan gitu temen-teman ya jadi bener-bener smooth banget kalian bisa perhatikan aja efek-efeknya itu udah mereka hilangin temen-teman ya Nah di sini juga ada farm mastery dan marfa masternya itu bagus banget temennya cuma ada sedikit yang kendala atau disayangkan temennya jadi kalau misalnya kalian klik auto-farm free gini itu ya itu bakalan ke seluruh envisit nah cuma di sini tuh yang jadi masalahnya dia itu sekejauhan temen ya Nah di sini sebenarnya itu bisa kalian akalin dengan cara di open gini terus di on in lagi nah itu nanti dia bakal turun kena hit gitu di of in lagi nah tapi harus di on in of in of on of gitu temennya jadi bener-bener kurang rekomen banget buat temen yang mau pakai ini temen ya Nah mungkin kalau misalnya untuk free mastery nya kalian bisa coba join diskur mereka terkeh tanya ke mereka ternyata ini cuma masalah distansi aja terlalu jauh gitu temen ya Nah tapi untuk fame itu ini udah bagus banget temennya itu kalian bisa perhatiin dan untuk free mastery nya ini tuh seluruh island temennya jadi enggak cuma satu level aja jadi dia bakal pindah-pindah gitu temennya itu jadi sebenarnya masih bisa juga kalau misalnya kalian mau on of on of ini minimal atau enggak kalian hit dulu gitu temennya sampai mungkin sedikit sekarat nah kalian nanti bakalan tinggal langsung aktifin ini temennya jadi caranya gitu temen untuk free mastery nya itu temennya bakalan bisa keluar juga jadi walaupun kalian tunggu-tungguin gitu nanti itu dia itu bakalan kayak di on of on of ini nah itu bakalan tetap masuk penerian minimal kalau buat mobil masih cukup lumayan dengan ya daripada kalian manual gitu nah pakai ini masih lumayan cuma agak kejauhan aja temennya masalahnya kayak gini temennya jadi harus kalian on of on of ini ya sebenarnya agak merepotkan temennya on of on of ini cuma minimal bisa temennya sedikit-sedikit yang kayak kalian lihat tadi temennya mungkin kurang lebih gitu di bagian free mastery nya temennya untuk fitur lainnya di bagian sini ada skill-skillnya juga kalian bisa on on in juga kalau misalnya mau semua temennya nah itu kalian bisa lihat di sini dan juga kalau misalnya kalian itu deket NPC tentunya itu bakalan kayak auto hit gitu temennya mungkin script emang yang terbaik tentunya buat kalau masalah attack attack ini akan bisa lihat temennya itu tadi kalian diem aja itu NPC itu udah kena hit kayak gini temennya jadi kalian deketin NPC aja itu udah otomatis kena gitu temennya jadi bagus banget Nah kalau misalnya kalian turun ke bawah disini ada auto family jadi maksudnya mastery gitu temennya di sini ada level material juga kalau kalian yang mau pakai bisa disini temennya itu tinggal kalian cari aja butuhnya material apa aja ini pastinya sih bagus banget temennya ini Kokoa ini juga ada temennya nggak tahu nih jalan apa enggak temennya itu ya udah langsung jalan jadi bener-bener enak banget temennya padahal ini pakai aplikasinya yang biasa aja temen yang levelnya nggak terlalu bagus nanti kalian bisa lihat lain-lainnya quest-quest juga ada temennya di sini ada untuk start juga temennya quest yang mungkin nggak terlalu banyak nggak maksimal temen yang atau juga ini kalian bisa cek-cek aja temennya kalau misalnya yang kalian cari disini enggak ada bisa pakai script yang lainnya temennya kayak gitu kurang lebih di bagian sini bagian kedua ini untuk item yang tadi kubilang ini temennya kayak jadi Hunter nah ini ada beberapa quest gitu temennya ini kalian bisa langsung coba aja temennya di bagian sini untuk bagian rate mungkin langsung coba aja supaya kalian bisa lihat di sini aku pakai flame gitu nah di sini langsung aja temennya kalian bisa lihat di sini ada autoratenya kalau bisa on-in dia bakal langsung beli cuma nanti di dalam ruangannya nanti bakal kuliatin gimana cara worknya tentunya nggak tahu aku bakal bisa atau enggak maksimal atau enggak jadi kalian bisa lihat langsung lihat aja temennya nah gini temennya kalian bisa lihat di sini ada tulisannya gitu terus nanti ini kan bakal langsung ke ruangannya ini aku cuma aktifin satu aja jadi mungkin langsung work itu karena di sini nggak ada pilihan lain atau menya nah kalau kalian perhatiin gitu temennya udah kena hit gitu otomatis temennya nah untuk pindah ke next island nggak tahu makanya dihitungin aja supaya kalian juga bisa tahu gitu temennya di sini ada yang mesinnya kalau misalnya kalian mau buat free itu ini untuk shop juga juga supiasa tentunya kalau kalian butuh dan disini ada untuk shop readnya juga terserah lain-lainnya kalau bisa pakai ada got human juga untuk ganti umannya kalian bisa coba sendiri harusnya sih work aja tentunya karena nggak cuma material jadi kalau materiakan tadi kalian udah lihat itu work harusnya juga semuanya juga work itu temennya kalian bisa perhatikan di sini temennya nih untuk beli-beli lainnya juga ada di sini mereka gitu contohnya ini ke bawah-bawah gini untuk teleportnya kayak gini temennya nah ini kalian bisa perhatikan ya untuk di bagian readnya ini belum auto banget jadi jadi kalian mesti harus sedikit ke pindah-pindah ilan temennya cuma kita lihat lagi di sini temennya dari sini ada beberapa fitur lainnya jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada pop nggak mungkin diaktifin mungkin kalian harus aktifin yang ini temen next island ya nah kayak gitu temennya jadi supaya kalian nanti nggak salah waktu kalian pakai aktifin juga untuk yang next island ya jadi enggak cuma auto aja biasanya memang beberapa script itu tinggal kita auto aja udah langsung auto di sini kalian harus aktifin dua-duanya temennya sama next island ya jadi untuk rate ini udah jalan 100% gitu gitu temennya cuma yang masih kendalanya di bagian free masternya karena terlalu jauh jaraknya aja temennya nah di bagian sini ada untuk setting-setting gitu SP gini temennya di bagian bawah di sini ada UI gitu buat open UI di sini ada fps boost jadi buat temen yang agak like bisa aktifin nah disini kalau misalnya kalian nggak mau pakai observation bisa diopin di sini observationnya temennya nah di sini ada animasi bisa kalian setting-setting di on-on juga nah di sini ada save juga temennya kalian bisa pilih mau save atau enggak save gitu temennya settingannya nah jadi mungkin kurang lebih gitu aja temennya ini ini salah satu script yang terbaik untuk sekarang ini untuk mobile terutama untuk bagian attack-nya sama di bagian rate-nya udah langsung work banget temennya di bagian masternya juga work cuma masalah sedikit sama materialnya bagus dan beberapa fitur lainnya juga udah jalan maksimal temennya nah jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk script ini kalau kalian pakai di PC itu bakalan lebih lengkap fiturnya dan juga jalannya lebih maksimal temennya jadi mungkin gitu aja untuk video kali ini terima kasih banget buat temen yang udah nonton videonya buat temennya suka semua videonya bisa di like dan buat temen yang gak suka semua videonya bisa di dislike terbuat temen yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa jalan ke discord ada di deskripsi buat discordnya dan buat nonton yang belum subscribe silahkan bisa subscribe dan kita lanjutkan notifikasinya supaya gak ketinggalan upload terbaru dari channel skisdroid thank you see you next time bye bye